Intro Bismillahirrohmanirrohim Kuliah Umum Menteri Pertahanan Republik Indonesia segera dimulai Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Kudu Yang kami hormati Irjen Kementerian Pertahanan Marjda TNI Ismono Wijayanto beserta rombongan Yang kami hormati EGM Divisi Government Service PT Telkom Bapak Muhammad Zalzabil Yang kami hormati Rektor Universitas Telkom Profesor Muhammad Azhari beserta jajarannya Bapak Ibu Tamu Undangan yang kami hormati Serta adik-adik mahasiswa Universitas Telkom yang kami banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tempatan yang lain Pak Menhan Ria Mizard juga hadir dua kali di kampus kita Untuk mahasiswa baru kami ada acara khusus yang mengundang Zipur Kemudian anak-anak kami juga sebagian dilatih di Zipur Dan seterusnya insya Allah ke depan Pela negara adalah satu keharusan bagi suatu negara Karena tadi kami berbincang Kekuatan utama dari negara adalah kecintaan rakyatnya kepada negara Nah ini adalah kesempatan Kami laporkan juga berikutnya Pak Jadi jumlah mahasiswa di Universitas Telkom ada 23.000 Yang hadir hari ini rata-rata anak-anak yang mengambil mata kuliah Keluarga Negara dan Pancasila Tetapi banyak juga yang lain sampai berdiri Mohon maaf adik-adik duduk di depan ya Saya tidak dapat kursi Kemudian saat ini ada tujuh fakultas di Universitas Telkom Yaitu Fakultas Teknik Elektro Fakultas Teknik Rekayasa Industri Ada Fakultas Informatika Ada Fakultas Ekonomi Bisnis Fakultas Komunikasi Bisnis Kemudian Fakultas Industri Kreatif Dan Fakultas Ilmu Terapan Kita sekarang ada di Fakultas Ilmu Terapan Satu lagi kami sampaikan ke Pak Menteri Di sini ada banyak gedung-gedung Dan kami menamakan gedung-gedung ini Dengan nama pulau-pulau terluar Indonesia Kita ada di gedung Selaru Pak Ini Selaru Sebelah sana ada Tokong Nanas Ada Bangkit Ada Mantrawu Nah ini idenya Pak Yahya Arwiah Dari Wakil Rektor 4 Terima kasih Alhamdulillah Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri dan segenap jajarannya Seluruh institusi yang hadir dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini Sebelum kita memulai Saya ingin memperkenalkan atau menyampaikan Tamu kita yaitu Bapak Menteri Pertahanan Untuk bisa kita ketahui Jadi Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Riamizat Riakudu Itu dilantik sebagai Menteri Pertahanan tanggal 27 Oktober 2014 Dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Alhamdulillah Pak Menteri hadir untuk kunjungan yang kelima dari Kementerian dan Pak Presiden yang sudah hadir di Telkom University Bapak Riamizat Riakudu lahir pada 21 April 1950 Jadi kalau Anda-Anda semua adik-adik lahirnya barangkali tahun 95 atau hampir 2000 ya Maka wajib kita menghormati para orang tua dan senior kita Pak Riamizat lahir di Palembang, Sumatera Selatan Menjalani masa kecil dan pendidikan umum di Jakarta Bergabung dengan Akabri Darat lulus tahun 1974 Sebagai Letnan 2 Infantri Karir sebagai Perluar Tinggi dimulai ketika diangkat sebagai Kepala Staff Divisi 2 Kostrat tahun 1997 Dilanjutkan sebagai Kepala Staff Kodam Sriwijaya Tahun 1998 sampai 2000 Bapak Riamizat Riakudu Dalam berbagai jabatan strategis beliau mendapatkan amanah disandang mulai dari Panglima Divisi 2 Kostrat Kepala Staff Kostrat Kepala Staff Kostrat Pangdam Berawijaya Pangdam Jaya Dan Pang Kostrat Luar biasa untuk Pak Menteri kita Dari mulai seluruh Pala Staff ya Kemudian Bapak Jenderal TNI Purnaweran Riamizat Riakudu Diangkat sebagai Kepala Staff TNI AD Tahun 2002 sampai dengan 2005 Pendidikan Militer dan Kursus Spesialisasi yang ditempuh Mulai dari Susarcap Infantri Suslapa Seskuat Seskuabri Kursus Intelijen Raider Airborne Dan Freefall Demikian juga penugasan operasi militer Yang pernah diembannya Seperti Opsgab Malindo Di Perbatasan Kalbar Pasukan Penjaga Perdamaian Garuda 12 PPP di Kamboja Ini pasukan yang luar biasa Kami dapatkan semasa kami sekolah dahulu Kemudian operasi tim-tim Kalbar, Irian, dan Aceh Masa penugasan di daerah operasi Secara kumulatif beliau jalani selama 14 tahun Dan praktis kenaikan pangkat sampai kolonel terjadi di daerah operasi Menhan Riamisat Ria Kudu mendapatkan 21 tanda penghargaan Di antaranya tanda jasa GUM 78 Ada penghargaan Dwijas Sista Garuda 12 Penghargaan PBB Bintang Kartika Eka Paksi Utama Dan Bintang Maha Putra Pratama Sekali lagi kita aplaus untuk Pak Menteri Sebagai seorang negarawan dan pemikir kebangsaan Setelah memasuki masa Purnawirawan Beliau aktif sebagai pembicara di berbagai seminar secara sehan maupun diskusi Yang membahas isu-isu kebangsaan dan nasionalisme Selain itu Pak Menteri juga menulis buku Perang Modern Dan berkontribusi dalam buku Indonesia Baru dan Tantangan TNI Profesor Bilford Sings dari National University of Singapore Menulis buku In the Footstep of Gajah Mada Yang intinya adalah perjalanan profesionalisme menhan Semasa berdinas aktif Dan menyebutkan bahwa buku tersebut Telah menjadi bahan kajian perpustakaan Di negara-negara Commonwealth dan Amerika Serikat Nah ini para Bapak Ibu dosen harus malu ini ya Siapa yang belum pernah menulis buku ini Pak Menhan sudah menulis dan digunakan Diacu oleh negara-negara Amerika dan Commonwealth Bapak Menhan Riamizat Ria Kudu Menikah dengan Ibu Dr. DRG Nora Tristiana Mars Dan dikaruniai tiga putra Tiga putra ya Yang pertama adalah Riano Patria Amanza Saat ini perwira pertama TNI AD Yang kedua adalah Dwinanda Patria Noriansha Perwira pertama TNI AD pula Dan yang terakhir adalah Trinanda Patria Nugraha Yang masih mahasiswa Demikian Sosok Bapak Menteri Riamizat Ria Kudu Yang sudah sangat kita kenal Nama maupun achievement-achievement Yang sudah diperoleh Semasa menjabat aktif di militer Maupun saat ini Yang masih sangat memikirkan kebangsaan Perlu ada adik ketahui bahwa Bapak Menteri kitalah Yang melawansing Wawasan kebangsaan itu Bela negara itu Sangat diperlukan Karena beberapa dasar warsa ini Tidak ada Atau mengalami kekosongan di negara kita Kami juga Generasi Tahun 65 Waktu kuliah kami dapat Tetapi dalam kira-kira 10-15 tahun terakhir Memang tidak ada Di anak-anak kami Yang kami lihat Demikian Sekali lagi Kami menyampaikan Terima kasih kepada Pak Menteri Dan jajarannya Kepada seluruh Yang hadir Kepada Panitia Kepada PPDU Dan juga kepada Fakultas Ilmu terapan Yang sudah menyiapkan segalanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Rektor Bapak Ibu Serta hadirin sekalian Selanjutnya Kita ikuti Kuliah umum Yang akan disampaikan Oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Kepada yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Ria Kudu Disilahkan Aplausos Aplausos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Dan selamat siang Yang Saya hormati Bapak Rektor Profesor Insinyur Mohamad Ansari Wakil Rektor Para Dekan Dan Para Dosen Semua yang saya hormati Para mahasiswa Sekalian Yang Sangat saya cintai Dan saya banggakan Mengawali Cegiatan ini Marilah kita Tidak henti-hentinya Memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas Gendaknya Kita masih diberikan Kekuatan lahir dan batin Sehingga dapat berkumpul Di ruangan ini Dalam keadaan sehat Dalam suasana penuh Kebersamaan Kiranya Dan mudah-mudahan Situasi seperti ini Selalu mengiringi kita Di dalam kita Menjalani kehidupan Sehari-hari Terutama Di dalam kita Mengabdikan diri Kepada bangsa Dan negara Yang sangat-sangat Kita cintai bersama Saya Bergembira Dan sangat terhormat Serta bangga Pada hari ini Karena dapat bertatap muka Dengan Para mahasiswa Surah-surah sekalian Terlebih-lebih Dengan generasi harapan Bangsa Para mahasiswa Universitas Telekomunikasi Dan sekaligus Menyampai Kenceramah Dalam rangka Memantapkan Wawasan Kebangsaan Khususnya Tentang Kesadaran Bela Negara Agenda ini Hanya Saya pandang Sangat penting Dan Momentum Tepat Sekali Untuk Membangun Silaturahmi Memperbesar Kesamaan Cara pandang Tentang Bela Negara Yang erat Kaitannya Dengan Revolusi Mental Revolusi Karakter Bangsa Serta Sebagai Bahan Evaluasi Pengabdian Dan Konstribusi Kita Sebagai Anak Bangsa Yang Bertanggung Jawab Bagi Kesinabungan Pembangunan Bangsa Dan Negara Yang sangat Kita cintai Bersama Mahasiswa Sivitas Akademika Dan Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Tema Kita Adalah Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Jadi Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Tadi Kita Sudah Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Kalau Kita Simak Di Dalam Orang Lagu Lagu Itu Sudah Tercakup Semuanya Disana Kita Menyebutkan Indonesia Tanah Air Tanah Tumpah Daraku Luar biasa Tanah Tumpah Daraku Merebut Kemerdekan Dengan Mengorbankan Nyawa Raga Dan Kedepan Mempertahankan Negara Ini Juga Dengan Nyawa Disitu Kita Berdiri Menjadi Pandu Ibuku Jadi Kita Semua Bangsanya Harus Menjadi Pengawal Negara Dan Yang Yang Paling Penting Disana Disebutkan Kita Nyanyikan Marilah Kita Bersatu Marilah Kita Bersatu Jadi Ini Diingatkan Oleh Pendiri Bangsa Dan Dituliskan Di Dalam Lagu Karena Banyak Negara Negara Pecah Apalagi Kita Kita Ini Menyatu Bukan Disuruh Kesadaran Sendiri Dan Kesadaran Ini Harus Dipegang Supaya Tidak Buyar Jadi Disuruhkan Marilah Kita Berseru Indonesia Bersatu Untuk Bersatu Bagaimana Kita Lihat Di bawahnya Bangunlah Jiwanya Apa Yang Dibangun Ini Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Barulah Raganya Jadi Membangun Jiwa Baru Raga Jangan Terbalik Dulu General Sudirman Dulu Raganya Rapuh Sehingga Dia bergelirah Aja Digotong-gotong Tetapi Jiwanya Luar Biasa Pada Bangsa Dan Negaranya Untuk Siapa Untuk Indonesia Raya Jelas Jadi Kalau kita Melihat Mendengarkan Mersapi Itulah Makna Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Bela Negara Ini Sangat Penting Ini Nanti Saya Bacakan Tapi Intinya Kira 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 Begitu Sangat Penting Pertahanan Negara Itu Ada Tiga Hal Yang Besar Satu Jelas Tentaranya Dilatih Profesional Baga Ujung Tombak Yang Kedua Bukan Alat Peralatan Atau Alut Sista Bukan Pesawat Tempur Yang Canggih Bukan Kapal Laut Yang Canggih Bukan Meriam Yang Canggih Bukan Bom Yang Canggih Tetapi Adalah Bangsanya Baru Ketiga Alat Perhatan Atau Alat Sista Jadi Bangsa Itu Kalau Dia Bela Negara Itu Yang Nomor Satu Bye Alla Terima kasih.